Fitur-fitur training semacam ini, misalnya untuk kayak run, disini tuh lu bisa dapetin kayak 2 day suggestion, dimana itu berdasarkan juga, kalau misalnya lagi pake GPS, itu bisa sampai 20 jam. Nah tentunya pasti berbeda jauh, kayak misalnya yang gue pegang di tangan kanan gue, ada yang Spotify, ini gue kasih liat sengaja ya, yang di tangan kanan ini ada interface dari si Spotify, breadcrumb trail itu seperti apa, dan peta itu seperti apa ya. Nah, gue coba kasih tunjuk dulu, kalau misalnya breadcrumb trail ini pas gue lari. Plasma yang pertama, yaitu harganya nih, dimana harganya udah sekian, dan kalau misalnya mau yang paling update, langsung aja klik linknya di description box dari video ini ya, karena kan pasti ada promo-promo yang menarik dari situs via.id. Oke lanjut, kenapa menurut pendapat gue harganya ini menarik? Karena buat temen-temen yang lagi cari sport watch yang emang fokusnya untuk berolahraga, terutama untuk lari, ini bisa menjadi starting point. Dan kalau dibandingin ya 2 jutaan dengan jam-jam lain, yang tentunya misalnya, kalau ini kan gue selalu menyebutnya sebagai sport watch ya, pasti ada yang ngomong kayak, ah harganya nggak sekian, ada juga yang kayaknya ada fiturnya lebih banyak, ada ABCD, sedangkan kalau si Forerunner 55, ini cuma kayak AB. Bahwa itu tergantung preferensi pribadi ya, ada kan orang yang memang carinya fitur sebanyak-banyaknya, tapi ada juga yang mencari kayak fiturnya spesifik aja, tapi bisa menjadi awal dia men-seriusin sesuatu. Dalam hal ini, kalau lu memang mau seriusin lari, why not memulainya dengan si Forerunner 55. Jadi poin pertama adalah harga yang makin accessible. Yang kedua, ringan. Ringan sih memang relatif ya buat banyak orang. Buat orang yang pengen larinya untuk ya ultramaraton, sedangkan untuk orang yang lari sehari-hari, tentunya punya preferensi berat yang berbeda-beda. Tentunya yang paling jauh, pasti pengennya yang ringan banget. Sedangkan kalau buat kita, yang sehari-hari, sebenarnya kalau menurut pendapat gue sih, si Forerunner 55 ini udah cukup banget. Apalagi kalau misalnya perspektifnya dibandingin dengan smartwatch yang sifatnya tuh lebih kayak generalis lah gitu ya. Si sportwatch ini kalau dibandingin misalnya dengan smartwatch kayak CMF gitu ya, dari Nothing, lu bisa lihat ini beratnya beda gitu. Walaupun sebenarnya CMF tuh nggak berat, tapi kalau misalnya lu spesifik lagi pengen cari jam sportwatch yang memang buat lari dan pengen cari yang enteng, si Forerun 55 ini sih ya udah menjadi poin mulai yang udah cukup baik ya. Karena desainnya pun juga buat lu yang kayak pengen meninkorporasikan lari dengan kayak angkat beban, ini diameternya juga lu bisa lihat sendiri, ini cukup ideal, cukup kecil. Apalagi buat lu yang wrist-nya atau pergelangan tangannya itu nggak terlalu besar kayak gue. Selanjutnya adalah keakuratan GPS. Nah, buat lu yang suka nanya, masih sering kayak di kolom komentar atau di social media, kayak ini Forerun 55 ini udah cukup akurat, belum sih GPS-nya? Nah, definisi akuratnya itu adalah di sini, yaitu ya kisarannya tuh ada standar komprominya lah ya, simpelnya itu sekitar 3 meter. Jadi, per aja pasti nggak ada yang kayak 100% sih. Jadi, kalau lu ada yang di luar sana yang ngerasa kayak dengan harga setara dan bisa bener-bener kayak exact, itu boleh share juga nih di kolom komentar. Jadi, buat teman-teman yang lain yang nonton, bisa tahu alternatif lainnya dan kita bisa kulik bareng. Selanjutnya adalah trading feature. Menurut pendapat gue, ini sih yang cukup membedakan ya, kalau misalnya lu membandingkan dengan ya si Forerun 55 dengan smartwatch yang memang nggak terlalu fokus sama olahraga. Olahraga merupakan salah satu feature-nya aja, yaitu adanya fitur-fitur training semacam ini. Misalnya untuk Air Run, di sini tuh lu bisa dapetin kayak Today Suggestion, di mana itu berdasarkan juga keseharian lu, keseharian istirahat, keseharian juga latihan, dan si Garmin ini akan membaca dan memberikan rekomendasi harian. Kayak contohnya hari ini, ini karena gue baru nyalain lagi sih Forerun 55-nya, dia suruh cari base run gitu ya, dengan detail semacam ini. Nah, ini bisa ada tulisannya juga, ini kenapa lu direkomendasikan untuk melakukan itu. Rekomendasi-nya bisa beragam ya teman-teman, bisa ada di suatu hari lu direkomendasikan untuk rest. Jadi kayak layaknya punya, ya walaupun tentunya pasti lebih advance kalau memiliki pelatih pribadi ya, tapi tentunya kan nggak semua orang memiliki namanya luxury untuk ya hire pelatih pribadi gitu ya. Jadi bukan untuk menggantikan, tapi untuk complementing aja. Lanjut, di sini juga kalau misalnya ngomongin yang terkait dengan latihan, itu juga lu bisa, tadi udah ya, si workout, lu bisa interval di sini, suka ada yang nanya. Bisa lihat di sini. Terus juga ada ke sini dulu mungkin, estimate finish time. Terus, nah yang paling penting adalah di sini ada Pace Pro Plan. Jujur gue nggak akan ngomongin lebih lanjut terkait Pace Pro Plan, karena gue udah bikin satu video dedikasi khusus untuk jelasin si Pace Pro Plan itu. Lu bisa langsung cek aja, klik kanan atas, ataupun klik link videonya di description box dari video ini ya. Nah, tapi intinya si Pace Pro Plan ini adalah suatu fitur di mana lu bisa menstrategikan Pace lu untuk mendapatkan catatan waktu yang lebih ideal. Kurang lebih simpelnya, yang sangat sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau cek lebih lengkapnya, cek video gue yang tadi gue sempat mention itu ya. Selanjutnya, baterai. Untuk yang entry level, gue rasa sih dalam smartwatch mode, jadi gini, buat yang belum tau, smartwatch mode itu intinya ya udah, pada saat tidak digunakan untuk olahraga atau apapun, itu tergolong sebutannya itu smartwatch mode ya. Nah, itu bisa tahan sampai 20 hari, si Garmin Pono 55 untuk use case seperti itu. Sedangkan kalau misalnya lagi pake GPS, itu bisa sampai 20 jam. Nah, tentunya pasti berbeda jauh, kayak misalnya yang gue pegang di tangan kanan gue, dengan si Fenix 7 Cepar Solar, yang punya durasi baterai yang jauh lebih panjang. Tapi tentunya lo bisa tanyakan juga, sebenarnya keperluan lo itu sehari-hari seperti apakah, apakah lo akan melakukan kayak lari yang amat sangat jauh, sehingga baterai pada saat mengurangkan GPS 20 jam, itu sampai tidak cukup. Ya, kalau misalnya jawabannya tidak cukup, mungkin itu si Pono 55 bukan pilihan lo. Tapi kalau lo bilang, ya lebih kayak ke sesi-sesi yang light, dan mostly itu durasinya kayak 1 jam mungkin, nah mungkin lo bisa juga pertimbangkan sih, Garmin Forerunner 5 terkait baterainya. Dapetin tips dan ulasan perlengkapan konten dan traveling, di second channelnya Wia ya, namanya Wia Creator & Travel Gear, yang rilis video terbarunya setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, gue juga mau transparan nih, pastinya ada kekurangan juga, tergantung perspektif lo terkait si Garmin Forerunner 55. Pertama-tama, kalau misalnya lo tipikal orang adalah yang suka lari atau keolahraga, harus pakai musik dan lo ngerasa agak keberatan untuk selalu bawa smartphone, karena faktor ribet lah atau apapun, ya jujur si Garmin Forerunner 55 mungkin bukan pilihan untuk lo. Maksudnya musik itu seperti apa? Di tangan gue ini, di tangan kanan ada Garmin Forerunner 165 musik, dan di tangan kiri gue, di sisi kiri gue ada si Garmin Forerunner 165. Nah, maksudnya nggak ada musik apa? Intinya adalah lo bisa mendengarkan musik tanpa harus bawa smartphone, jadi modal jamnya aja, dan juga earbuds yang terkoneksi via Bluetooth. Nah, musiknya dalam arti yang apa? Artinya ada dua, ada yang Spotify, ini gue kasih lihat sengaja ya, yang di tangan kanan ini ada interface dari si Spotify, yang ada di Garmin, dan sedangkan lo juga bisa pindahin MP3 ke Garmin Forerunner 965, contohnya gitu, jadi bisa MP3, bisa juga Spotify. Nah, ini merupakan fitur yang nggak ada di Garmin Forerunner 55, tapi adanya kayak contohnya di 165 musik, 965, 245 musik, ataupun versi-versi lainnya yang di atas Forerunner 55. Nah, selanjutnya adalah buat teman-teman yang ngerasa penting untuk mengetahui saturasi oksidem dalam darah atau Pulse Ox, itu di Garmin Forerunner 55 nggak ada. Jadi kalau misalnya lo punya Pulse Ox atau Pulse Oximeter, contohnya di Garmin Forerunner 165 musik 2, ini lo bisa mengetahui saturasi oksidem dalam darah lo, terutama buat lo yang suka kayak ke tempat tinggi, ke daerah yang dataran tinggi dan lo merasa perlu, nah itu mesti dipertimbangkan tuh, apakah cocok kalau misalnya lo jadinya beli Forerunner 55, kalau data itu penting. Mungkin lo bisa ngecek ya kayak ini, si 165 atau 165 musik, ataupun Forerunner yang di atas-atasnya. Selanjutnya adalah, kalau misalnya lo sering dengar teman-teman lo bilang kayak, eh gue bagi dong kayak GPX-nya atau nggak petanya, seperti itu. Nah, lo harus aware nih, kalau misalnya yang namanya Garmin Forerunner 55, itu bahkan breadcrumb trail aja nggak ada. Oke, buat yang belum tahu breadcrumb trail itu seperti apa, dan peta itu seperti apa ya. Nah, gue coba kasih tunjuk dulu, kalau misalnya breadcrumb trail ini pas gue lari, kurang lebih kayak gini nih breadcrumb trail. Jadi kayak bener-bener ya lebih kayak arrow, abis itu ada kayak garis-garis, yang garis-garisnya itu berdasarkan course atau nggak rute yang lo udah save terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya secara menu juga, di sini tuh kayak gini. Ke navigation, terus di sini ada course, nah, jadi di jamnya, kalau misalnya pada saat lo nggak lari, seperti ini, dan kalau misalnya pas lari, yang tadi gue kasih lihat tuh, kayak jadi bener-bener ya nggak ada kejelasan lah, kayak konteksnya itu sebenarnya ada di mana gitu. Misalnya di kanan-kiri, itu apakah ada alpha midi atau alpha mart itu nggak ketahuan. Nah, beda dengan kalau misalnya lo menggunakan, ini gue kasih contoh di 165 musik gue ya, itu dia memiliki breadcrumb trail, sedangkan yang kita lagi omongin topik utama, poran yang lima-lima itu, breadcrumb trail aja nggak ada ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang peta, itu bisa kayak teman-teman lihat nih, di sini kayak pas gue lagi lari, salah satu sesi lari gue, gue kasih lihat ada 965, petanya jelas kan, itu kayak, ya boleh dibilang, semi udah kayak Google Map lah. Jadi, lo tau konteksnya belokan ini tuh patokannya ada minimarket apa, atau apapun yang bisa menjadi patokan, jadi lebih jelas pada saat bernavigasi. Sedangkan kalau misalnya tampilannya, kurang lebih seperti ini nih. Sama-sama kayak awalnya tuh kayak si breadcrumb trail juga, tapi pas lo udah lari, map-nya itu udah kayak lebih jelas gitu ya. Itu ada di Garmin Foran 1965 contohnya, ataupun di, ya kayak di Fenix nih, di Fenix juga lo bisa lihat ada map, nah kurang lebih nih, kalau ini gue kasih lihatnya di indoor ya, makanya kayak nggak ter-develop gambarnya secara lengkap, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kayak lebih jelas lah konteksnya, lo bisa bedain antara breadcrumb trail, dan juga yang namanya offline map, yang ada di contoh gue ini, 965 dan Fenix 7 seperti apa. Nah, itu semua nggak ada di corner 55, jadi lo bisa pertimbangkan juga. Buat lo lagi di fase menang-mening antara Garmin Foraner 165 ataupun Coral Space 3, gue udah sempet bikin video singkatnya. Bisa langsung aja klik kanan atas, ataupun klik link-nya di description box dari video ini. Nah, gimana nih? Apakah akhirannya lo masih ngerasa worth it dengan Garmin Foraner 055? Atau bahkan malahan pengen kepikiran, hmm, apakah gue upgrade aja ya? Atau bahkan melipir ke brand sebelah ya? Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya masih mau nanya, bisa juga DM kita di Instagram atau di TikTok di Adware Initial Official. Dan kalau misalnya mau support kita, seperti biasa, bisa dengan like, share, komen, dan subscribe tentunya, tapi juga bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Salah satunya, yaitu Garmin Foraner 55 ini atau produk-produk spotwatch dari Garmin atau merek lainnya, yang link-nya gue taruh di description box dari video ini. Kalau misalnya mau support, bisa langsung di situs via.id. Gak pasti bonus dan promonya paling kembali. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.